Sementara itu pemirsa puing pesawat kargo milik Smart Air yang sempat hilang kontak sejak Jumat lalu ditemukan di kawasan hutan di Kebupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada sore kemarin. Tim Sar menduga masih ada korban yang selamat dalam persiwa kecelakaan ini. Detik-detik penemuan puing pesawat kargo milik Smart Air yang sempat hilang kontak pada Jumat lalu terekam kamera petugas. Puing pesawat berada di antara pepohonan besar di kawasan Binuang, Kalimantan Utara, Sabtu sore kemarin. Dari rekaman tersebut juga dipastikan akses menuju titik lokasi sangat ekstrim dan sulit dijangkau. Meski keberadaan pesawat berada di area yang sulit diakses, Tim Sar gabungan menyebut akan berusaha untuk segera melakukan evakuasi. Tim Sar juga menduga masih ada korban yang selamat dari persiwa kecelakaan ini. Jadi dengan bermodal ini, dengan beberapa foto yang kita dapat, insya Allah ya, itu sudah kita pastikan bahwa disitulah penemuan terakhir kita dari pesawat yang lost contact yaitu Papakilo siaran November Eko. Rencananya evakuasi pesawat akan dimulai pada minggu pagi yang akan melibatkan Tim Sar gabungan. Dari Tarakan, Kelimantan Utara, Usman Codang, Ayus melaporkan. Tidak hanya itu pemirsa, maskapai Batik Air menuai kecaman usai insiden pilot dan kopilotnya tertidur setelah menerbaga pesawat. Kementerian Perhubungan memberikan teguran keras kepada maskapai tersebut. Insiden pilot dan kopilot Batik Air yang tertidur selama 28 menit dalam penerbangan dari Kendari-Betujuh Jakarta masih menuai kecaman. Kementerian Perhubungan memberikan teguran keras kepada maskapai Batik Air. Maskapai dinilai perlu memperhatikan waktu dan kualitas istirahat pilot dan awak pesawat agar tidak mempengaruhi kewaspadaan penerbangan. Jika hal tersebut tidak segera dievaluasi, maka maskapai bisa membahayakan keselamatan penumpang. Peristiwa ini terjadi pada 25 Januari 2024 yang lalu. Pilot meminta izin untuk tidur kepada kopilot sehingga kemudi pesawat diambil oleh kopilot. Namun setelah satu menit melakukan kontak dengan Jakarta, secara tidak sengaja kopilot tersebut juga tertidur. Beruntung pesawat yang mereka kemudikan bisa mendarat dengan selamat di Jakarta. Menurut saya ya seharusnya dari pihak maskapai ataupun dengan pihak Kemenhub sendiri memberikan sanksi untuk hal tersebut. Karena tentu sudah melanggar prosedur pastinya mbak dan akan membahayakan untuk aviasi yang berikutnya. Jadi menurut saya perlu ditindaklanjuti lebih. Oke, kalau menurut aku mungkin cukup membahayakan ya. Tapi kan kita nggak tahu kalau misalkan emang sistem kemudinya bisa autopilot gitu ya. Cuman itu bisa jadi kelelaian dari pilot dan kopilotnya sendiri harusnya. Dari Batik Airnya itu melanjutkan dengan investigasi kenapa bisa si pilot dan kopilotnya ketiduran kayak gitu. Apakah karena faktor kelelahan dan segala macam gitu. Kini publik menunggu sanksi dan evaluasi yang jelas dari pihak terkait agar kejadian serupa tidak terulang terutama di masa mudik kelebaran tahun 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Ya, pemirsa atap sebuah rumah di Kampung Kembang Kuning, Surabaya, Ambruk dan membuat seorang ibu hamil penghuni rumah terjebak. Sementara di Lumajang, Jawa Timur, pemirsa satu keluarga yang hendak mudik awal dengan mengendari sepeda motor mengalami kecalakan tunggal terjun ke jurang sedalam 10 meter. Dan pemirsa dua informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Suasana tenang di Kampung Kembang Kuning, Surabaya, tiba-tiba berubah menjadi heboh saat sebuah atap tiba-tiba amruk menipas sebuah sepeda motor dan menarik kabel listrik sehingga bergentungan di depan rumah. Untungnya saat kejadian, tak ada satupun orang yang melintas di lokasi kejadian. Akibat presidenwa ini, seorang ibu hamil penghuni rumah sempat terjebak di dalam rumah kurang lebih 30 menit. Demi memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi para pemudik saat arus mudik lebaran 2024, jajaran Polresa Latiga, Jawa Tengah bersama dinas perhubungan mengelar rajia kelayakan bus angkutan lebaran di terminal tingkir kota Selatiga. Rajia juga meminimalisir terjadinya kecelakaan akibat kondisi bus yang tak layak beroperasi. Menghormati perayaan nyepi, Operasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali akan dihentikan untuk sementara. Selain itu, Ruang Pemulusaran RSD, Mangusada, Badung, kualahan menerima penitipan jenazah dari warga. Jelang penutupan operasional sementara Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Untuk menghormati perayaan hari raya nyepi tahun Saka 1926, pergerakan penumpang maupun pesawat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali masih stabil. Sesuai pengalaman tahun sebelumnya, memang ada kecenderungan peningkatan jumlah penumpang yang meninggalkan Pulau Bali sekitar 2 hingga 3 hari sebelum nyepi. Tapi hal tersebut tidak terjadi untuk tahun ini. Di Februari kita 1,86, ya kan? Di Januari 1,9. Katanya yang keluar Bali ini tidak ada dalam jumlah besar gitu? Ah, belum. Tidak ada. Termasuk juga yang masuk Bali. Masuk masuk ke bawah. Penghentian semua kegiatan untuk menghormati perayaan nyepi juga berimbas pada pelaksanaan penguburan maupun prosesi pengabenan atau pembakaran jenazah. Lantaran menunggu hari baik atau dewasa IUU, umat Hindu di Bali lebih memilih menitipkan jenazah anggota keluarganya di ruang penitipan jenazah di sejumlah rumah sakit. Akibatnya ruang pemulasaraan jenazah di sejumlah rumah sakit kelebihan kapasitas atau overload. Tidak adanya hari baik atau dewasa IUU di Bali ini. Berkaitan erat dengan perayaan hari-hari besar keagamaan umat Hindu di Bali yang waktunya berdekatan dalam dua pekan terakhir, mulai dari Hari Raya Galungan, Kuningan, dan Hari Raya Nyepi. Jadi untuk pacara daripada pengabenan tersebut masih terkendala daripada Hari Raya umat Hindu pada umumnya. Ini berapa lama dididipkan jenazah keluarganya? Sudah berapa lama? Kurang lebih satu minggu, Bapak. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, Anyus melaporkan. Memasuk ke libur panjang akhir pekan pemirsa yang bertempatan dengan libur Hari Raya Nyepi besok, Arsul Lintas menuju kawasan wisata puncak mengalami kepadatan. Guna menghindari kemacetan para satan atas peluas Bogor menerapkan rakyasa Arsul Lintas satu arah dari arah Jakarta menuju puncak. Bertempatan dengan libur nasional perayaan Hari Raya Nyepi Senin besok, hari ini kawasan wisata puncak terpantau ramai. Ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju kawasan wisata puncak terlihat mengular. Mulai dari tol Ciawi menuju Simpang Gadok, karena adanya rekayasa arus lintas, satu arah yang diberlakukan saat lantas Polres Tebogor sejak minggu pagi. Berbeda dengan hari libur biasa, animo masyarakat kali ini lebih memilih berbelanja kebutuhan persiapan Ramadan. Kemacetan juga termatau di Bandung, tempatnya di kawasan Setia Budi, yang akan menuju kawasan objek wisata Lembang, Kewatan Bandung Barat, Jawa Barat. Kendaraan pribadi dari Jabodetabek dan bus pariwisata mendominasi ruas jilan tersebut. Akibatnya para pengendara hanya bisa memacu kecepatan kendaraannya di 20 km per jam. Kepadatan kendaraan ini terjadi akibat meningkatnya volume kendaraan wisrawan yang akan berlibur di Lembang memanfaatkan libur hari raya nyepi. Dari Bogor dan Bandung, Jawa Barat, tim Lipton Ainews melaporkan. Sementara itu, pemirsa pemerintah akan menggelar sidang isbat untuk penentuan 1 Ramadan 1445 Hijriah sore nanti. Di mana Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN memprediksi 1 Ramadan jatuh pada hari Selasa 12 Maret, lantaran hilal terlihat kurang dari 3 derajat atau hanya 0,7 derajat. Sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah akan digelar di Kementerian Agama sore ini. Sidang isbat digelar secara tertutup dan diikuti sejumlah ormas serta perwakilan duta besar negara sahabat. Dalam rangkaian sidang isbat akan dipaparkan hasil pengamatan hilal di 134 titik di seluruh tanah air. Rangkaian acara kemudian ditutup dengan pengumuman hasil sidang isbat. Sementara itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, memprediksi 1 Ramadan akan jatuh pada 12 Maret 2024. Hal ini merujuk pada tinggi hilal yang muncul sebelum matahari tenggelam sore ini hanya setinggi 0,7 derajat. Sementara pemerintah Indonesia memakai kriteria tinggi hilal minimal 3 derajat berdasarkan kriteria Mabims. Di Jakarta, ketinggiannya hanya sekitar 0,7 derajat dan elongasinya kurang dari 2 derajat. Artinya, ketinggian dan elongasi tersebut masih berada di bawah kriteria Mabims, yaitu tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Jika benar pemerintah memutuskan Ramadan jatuh pada selasa 12 Maret, maka bisa dipastikan ada perbedaan dengan Muhammadiyah yang sebelumnya telah mengumumkan bahwa satu Ramadan jatuh pada Senin 11 Maret 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.